Ya, penerapan kebijakan PPKM darurat diwarnai aksi protes seorang ibu, pengendara sepeda motor yang hendak menerobos area penyekatan di ruang Jalan Raya Bogor, Pasarbo, Jakarta, Tibur. Bahkan sang ibu nekat memarahi petugas lantaran tak bisa melintas dari arah Depok menuju Jakarta. Inilah video seorang ibu, pengendara sepeda motor, meluatkan kekesalannya kepada petugas lantaran dirinya terjaring rahasia penyekatan yang digular petugas gabungan di Jalan Raya Bogor, Pasarbo, Jakarta, Tibur. Meski telah diimbau untuk putar balik, namun ibu-ibu tetap ngotot dan memaksa melintas hingga pemakai petugas yang tengah berjaga. Ibu ini beralasan ingin menemui anak yang tengah sakit yang tengah berada di rumah sakit Jakarta, Tibur. Namun petugas tetap melarang pengendara ibu tersebut untuk melintas. Selain memutar balikan kendaraan, penerapan kebijakan PPKM darurat, pihak kepolisian juga melakukan penindakan tilang terhadap seorang pengendara sepeda motor yang tidak dapat memperlihatkan surat kendaraan sesuai. Saat ini hanya masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yang dapat melewati area penyekatan selama PPKM darurat. Dan pembatasan mobilitas masyarakat dilakukan sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Ryo Badek Anyus melaporkan.